Ya buat Anda yang merasa suami tidak peduli ke Anda dan bahkan tidak pernah membela Anda, Anda perlu lakukan ini. Punya suami kasar, emosional, telit dan bahkan tukang selingkuh, jangan hadapi dengan kemarahan. Luluhkan hati suami Anda dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah memanfaatkan tasbih karumah ar-Rahman. Insya Allah karumahnya bisa mengembalikan cinta dan keharmonisan rumah tangga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Di luaran sana itu banyak istri mengeluh karena suaminya tidak pernah membela atau berada di pihaknya. Terutama ketika berhadapan dengan keluarga sama suami. Nah ada dua penyebab dan solusi untuk menikapi hal yang semacam ini. Nah yang pertama sebagai laki-laki suami Anda itu kurang peka. Bisa jadi tidak tahu apakah dia itu perlu membela Anda atau tidak. Nah mungkin juga suami Anda tidak membela Anda terutama di depan keluarganya karena dia tidak mau ribut. Jadi ketika ada saudara suami yang nyinyir ke Anda, dia hanya diam saja. Tidak mau ikut campur. Nah solusinya kalau penyebabnya hal ini, Anda perlu bicara baik-baik dengan suami saat kondisi sedang santai. Nah Anda bisa ungkapkan, yang kemarin waktu aku dibilangin gini sama saudaramu, aku tuh sebenarnya agak gimana gitu loh ya. Rasanya tuh sakit banget gitu ya. Nah perhatikan reaksi suami Anda ya kalau misalnya dia kena dengan ungkapan hati Anda tadi, nah silahkan lanjutkan obrolan. Tapi kalau ditanya cuek ya berarti penyebabnya bukan karena tidak peka, tapi ada sebab yang kedua. Nah yang kedua penyebabnya adalah karena saat ini di hati suami Anda masih ada ganjalan-ganjalan emosi negatif. Entah itu rasa jengkel kepada Anda yang dia pendam, ada rasa marah yang dia simpan, atau mungkin ada rasa sakit hati nih dan sebagainya. Nah kalau penyebabnya karena ada ganjalan emosi ini, maka saran saya Anda perlu fokus menyelesaikan dulu beban emosi suami Anda. Ya Anda perlu mencari dan mengingat-ingat nih ya, kira-kira pernah ada kejadian apa sih, sehingga suami itu menjauh dan menghindar dari Anda. Kan tidak mungkin juga ada suami istri yang baru menikah lalu tiba-tiba saling menghindar dan saling menjauh tanpa sebab ya kan. Nah karena itu di sini Anda bisa sedikit introspeksi, lalu bila memang Anda pernah salah ke suami, tidak ada salahnya bila Anda meminta maaf dan melakukan perbaikan. Nah selanjutnya Anda fokuskan diri Anda untuk menjalin hubungan batin yang lebih intim dengan suami secara perlahan-lahan. Nah Anda bisa tarik perhatiannya lewat mimbrung di hobinya ya dengan mengajaknya ngobrol seru dan banyak bercanda dengan Anda dan sebagainya ya. Nah kuncinya kalau Anda mau suami Anda loyal dan siap membela Anda di segala situasi, terlebih dulu lihat seperti apa hubungan batin Anda dengan suami. Karena kalau hubungan Anda dan suami secara batin itu sudah dekat, bahkan intim ya insya Allah tidak perlu disuruh pun suami Anda akan selalu berusaha membela dan memperhatikan Anda. Baik itu tadi yang bisa Anda lakukan sebagai langkah awal dan bila ada pertanyaan Anda bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya saya Bunda Ayu Famit, Wassalamualaikum Wr. Wb.